Oke kali ini saya akan menginstall server Dell Power Edge D40 Rencananya saya akan install Windows Server 2016 Oh ya sebelumnya di video sebelumnya itu saya pernah bilang untuk untuk server ini ya tidak ada port VGA nya jadi coba kita lihat belakangnya dulu nah ini ya ini tidak ada port VGA nya atau HDMI nya adanya ini port display port namanya jadi kita foto ini konverter untuk display port ke VGA lipot itu seperti ini beda dengan HDMI atau VGA kalau ini VGA ya oke karena monitor kita ini VGA jadi saya butuh ini kalau di tempat kalian sudah ada monitor yang display port biar anda butuh ini oke lalu langkah pertama untuk Oh baterai lemah Oke kita siapkan dulu media instalasinya ini saya menggunakan USB Drive jadi download dulu Windows Server nya di kalau ini saya pakai Windows Server 2016 download di microsoft.com dulu ya ISO nya oke caranya gini kita pilih hari ini aku pakai Note 1 lalu pakai ini cara pikirnya pakai ini Rufus ya kita cari ISO nya ISO nya ini misal Lalu ini pilih yang GPT, karena nanti kita install di servernya itu pakai UEFI Oke, ini dibastikan juga NDFS, GPT, UEFI, NDFS, Standard Windows Installation, klik Start Nah, ini klik OK Kita tunggu sampai prosesnya selesai, agak lama ini Ya, oke tinggal sedikit lagi selesai, ini agak lama ya, sekitar setengah jaman Untuk memproses ini Kita tunggu Oke, yeay, 100% Yeay, oke, kalau sudah, klik Close ya, ini Oke, Close, lalu keluarkan Lestisnya Siap untuk instalasi Oke, colokkan dulu USB-nya Kita nyalakan Lalu kita tekan F2 untuk masuk ke BIOS Kita setting-setting dulu BIOS-nya Settingannya adalah pertama Di ini, Secure Boot Ini kita Hilangkan dulu Enable Boot Secure-nya Ya, lalu di System Configuration Itu jangan lupa kita juga SATA Configuration-nya ke AHCI Ya Lalu UEFI Boot Mode-nya Kita centang dua-duanya Lalu di Boot Sequence-nya Kita pilih yang UEFI Model Itu kita tentang yang USB Ya Kalau nggak ada, add dulu di sini Oke Lalu kita Simpan sih Oke, lalu exit Untuk restart Lalu kita tekan F12 Untuk masuk ke Boot Menu Pilih yang UEFI Boot Ya UEFI Boot Flashdisk Kingston Ya Oke Ini masuk ke sini Ya Kita Kita Klik di keyboard Shift F10 Untuk membuka Comment From Nah Ini penting juga Ini kita Melakukan Dispark Ya Untuk merubah Sistem Harddisk-nya Menjadi GPT Ketik list disk Ketik dispark Ya Dulu tadi Lalu ketik list disk Lalu kita pilih yang disk 0 Yaitu harddisk-nya Oke Dis Select disk 0 Kalau sudah Kalau sudah Sekarang tinggal Convert GPT Oke Sukses Klik exit Keluar dari disk part Lalu Silang aja ini Close aja Comment from-nya Oke Lanjut installasi Klik install now Ini pilih yang itu ya Display Desktop experience Yang untuk ada tampilan Ini ya user Interface Windows Standar ya Kalau yang Tidak ada Desktop experience Itu Tampilannya Hanya DOS Custom Installation Kita buat Partisi Partisi Dulu Disini Saya Cuman Buat Dua Partisi Saya Kasih 100 100 Dulu Aja Kita Kasih 100 100 Dulu Dua Partisi Oke Tinggal Satu Lagi Oke Kalau sudah Pilih Yang Partisi Yang Gitu Ya Yang 100 Giga Yang Pertama Kita Format Dulu Ini Lalu Klik Next Ini Proses Copy Kalau Sudah Selesai Nanti Restart Sendiri Ya Kita Tunggu Aja Nah Ini Sudah Restart Ya Proses Instalasinya Cukup Mudah Kalau Sudah Ini Dibiarkan Aja Nah Ini Langsung Muncul Seperti Ini Kita Masukkan Passport Aja Oke Kalau Masukkan Passport Dulu Untuk Login Ke Windows Nah Ini Proses Nah Hampir Selesai Oke Kita Biarkan Dulu Nah Selesai Windows Sudah Siap Oke Seperti Itu Proses Instalasinya Sangat Mudah Hanya Butuh Langkah Langkah Yang Tempat Aja Set Preparer Ters Setelah Cukup Sekian Terima kasih Telah Menonton Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Kita Cek Windows power break ini spek speknya ya oke terima kasih telah menonton subscribe ya